Intro Welcome back, selamat datang kembali di podcast Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jadi kali ini kita ngebahasnya yang lebih apa ya Kayaknya lebih sering atau mungkin kemungkinan besar pernah terjadi di kehidupan kita ya Bu Nah saya deg-degar ini pernah terjadi di saya nih Ini syaringnya soal hubungan antar manusia sebenarnya gitu kan ya Jadi hubungan antar manusia itu ada yang harmonis, ada yang bukan berantakan Cuman emang selalu ada konflik gitu ya Nah salah satunya mau kita bahas itu soal toxic relationship itu baik di hubungan apapun ya Bu Mau itu pernikahan, pacaran, pertemanan juga pasti ada kan Bu ya Jadi yang kita bahas sekarang itu soal toxic relationship Nah awalnya gimana sih Bu, kenapa berpikir ini tuh penting untuk dibahas Soal toxic relationship di ruang lingkup pendidikan malahan gitu Di ruang lingkup hukum yang malah kayaknya hukum gak perlu Tapi ternyata ini tuh penting untuk di bidang hukum Menurut Ibu kayak gimana? Oke Kak, ini Puntan banget, puntan banget setelah lagi Belum kenal Ya Allah ya Rabbi Belum kenalan Jadi ini tuh Ini saya kenalnya Awal masuk tuh Saya ketemu juga sama Bu Leni Hambal Auranya beneran Kalau ngomongin soal ngomongin aura itu disebarkan atau nular itu emang beneran nular Bu Leni tuh orangnya positif banget Ceria banget Dulunya ketua si LIA Bu Iya Waktu kita ketemu ya Langsung kerjasama di GES Jadi ini ada Bu Leni Widimulyani SHMH ya Bu ya? Iya Jadi ini dosen waktus hukum Udah lah kalau ketemu kayaknya pasti Yang kita asalnya modenya turun atau murung Jadi tiba-tiba Oh gitu Jadi serial Kanan mau tanya gitu ya? Oh iya Ya Bu Kembali ke pertanyaan ya Bu ya maaf Tadi saya lupa Aduh ya Allah Saya lupa banget Jangan deg-degan lah tuh Misalnya ke korban kayaknya Kayaknya sih gitu Saya deg-degan sekarang Jadi gini Jadi pertanyaannya Kembali ke yang tadi Sepenting apa sih kita memperhatikan Soal kasus toxic relationship Di bidang hukum Secara general gitu Dan kenapa Ibu kepikiran Kalau saya ngeliat kan Ibu sering banget share Soal toxic ini gitu Pendapat Ibu kayak gimana sih soal hubungan ini? Iya Terima kasih atas kesempatannya Pak Reza ya Senang banget akhirnya jadi Tamunya Pak Reza nih disini Biasanya orang-orang hebat nih yang duduk disini Belum 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 Saya pengennya orang hebat Cuma belum bisa pengen ada Ada alih hukum Atau malah saya pengennya ada siapa gitu Belum lah Tenang lah Insya Allah nanti kita akan Pergunakan link-link kita yang ada di luar Amin Dan lokal gitu ya Oke kenapa pada akhirnya saya tertarik membahas tentang toxic relationship ini Karena pada awalnya itu Seseorang itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban Jadi kalau istilah victimology atau ilmu tentang korban itu Dia tidak menyadari kalau dia sedang diviktimisasi Viktimisasi itu adalah proses penimbulan korban Nah proses penimbulan korban itu tidak saja hanya di ranah hukum pidana saja Tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Nah tadi Pak Reza sudah menyebutkan yang disebut dengan relationship Sepanjang kita berhubungan dengan orang lain itu relationship Jadi orang selalu berpikir kalau relationship itu hanya hubungan romansa saja Tidak gitu kan Pertemanan pun itu relationship Anak kepada orang tua juga itu relationship Nah tetapi yang harusnya relationship itu mutual Simbiosis mutualisme Tapi satu pihak mempertahankan Pihak lain tidak mempertahankan Satu pihak itu memanfaatkan Pihak yang lain termanfaatkan gitu kan ya Itu jadinya dari better jadi bitter gitu kan Yang asalnya harusnya mutual gitu kan Ini malah kok saya ada proses pemanfaatan itu Nah sayangnya Pak Reza Yang menjadi korban itu tidak sadar Bahwa dirinya sedang menjadi korban Orang yang dirugikan tersebut tuh dalam hubungan tersebut tidak sadar ya Bu ya Betul tidak sadar Karena ya itu kalau misalnya hubungannya Percintaan gitu kan ya Kan dia pacar saya Buat apa dia begitu kepada saya Padahal bisa jadi dia sedang ada proses victimisasi itu Contohnya banyak gitu ya Bucin ya Bu ya Bucin Bucin gitu Tapi ya kan gini ya Kata orang love is blind ya gitu Atau misalnya kalau lagi jatuh cinta mah Kadang-kadang orang gak mikir Ya harus mikir juga gitu Karena jatuh cinta tuh jangan sama orang yang salah Karena kalau misalnya jatuh cinta sama orang yang salah Ketanya sendiri malah tidak ada self love gitu Malah kitanya tergiring dengan arus yang salah itu gitu Nah sekarang pada akhirnya korban akan jatuh lebih dalam lagi Kan pada akhirnya banyak juga Pak Reza yang berujung dengan bunuh diri gitu kan Karena itu tadi tidak ada jalan keluar Bingung mesti bagaimana malu untuk minta tolong Jadinya seolah-olah bunuh diri adalah jalan keluar Nah itu yang harus kita hindari gitu Oke ada Berarti kita harus tahu dong Maksudnya kita harus tahu step-stepnya Bukan step-stepnya Kita harus aware juga Ini kita hubungannya udah mulai ke arah toksik atau belum Nah itu cara-cara mengidentifikasinya kira-kira gimana Bu? Oke Jadi ini saya buka dupanya rimbondnya bisa salah Oke ada beberapa jenis-jenis kekerasan Atau yang disebutkan toksik dalam hubungan Kita pacaran dulu nih ya hubungan pacaran dulu ya Nah yang pertama itu kalau sudah ada pengancaman Oke Oke gitu ya Pengancaman itu misalnya kalau kamu gak melakukan ini Nanti aku putusin loh Kalau kamu gak melakukan apa yang saya mau Nanti aku putusin loh Oke itu terjadi Bu Itu terjadi Satu poin terjadi sama saya Oh gitu oh Oh tapi ingat Anda bucin juga Kan ini Tapi saya belum bilang saya sebagai pelaku atau korban Oh ya Takutnya kan gini Oke Namanya jalan hidup ya Bu Nanti kita lanjutin dulu Yang pertama berarti kita harus tahu dulu Eh soal step yang pertama ada pengancaman ya Bu ya Oke selanjutnya apa lagi Bu? Nah pengancaman itu kadang-kadang dilakukan secara terang-terangan Atau manipulatif Oke Gitu Manipulatif itu bermain kata-kata gitu Kalau kamu cinta sama saya buktikan dong Seberapa banyak cinta kamu kepada saya Gitu kan Oke Masa gitu aja gak mau berkorban Masa gitu aja Bentuknya jadi pemerasan gak sih Bu? Nanti itu ada step yang lainnya lagi gitu kan Kalau pemerasan itu kan bisa bentuknya secara finansial ya Pak ya Ya Tapi ini bisa saja begini Sekarang kan banyak kasus yang pada akhirnya di-share tuh Momen-momen intimasi antar pasangan itu gitu kan Karena mungkin pada awalnya mereka sepakat untuk melakukan itu Ketika salah satu pihak sudah tidak mau lagi Pihak yang lain mengancam bahwa ini akan disebarkan Nah itu sudah toxic gitu kan ya Bahkan ketika misalnya melakukan persetubuhan Untuk mendapatkan persetujuan dengan melalui intimidasi manipulasi Itu sudah toxic Iya Jadi harus di harus harus aware dengan kata-kata dulu gitu ya Nah itu pengancaman Kemudian yang kedua alasannya tuh gini Aku kan kayak gini untuk melindungi kamu Nah gitu kan Kalau kamu enggak gitu nanti kamu gimana-gimana gitu Nah sehingga ada controlling Controlling misalnya mau main sama ini ya enggak boleh Mau main sama ini enggak boleh gitu kan Padahal bukan suaminya, bukan istrinya gitu kan ya Masih anak orang gitu ya tapi dikontrol gitu kan Nah alasannya kenapa sih kamu enggak boleh Ya karena aku itu kayaknya sayang sama kamu Nah kayak gitu Oke jadi possessive itu kita sebut possessive ya Betul Possive itu belum tentu bisa berarti baik atau tidak baik ya Cuman kita hati-hati possessive ini merupakan salah satu tanda menuju ke toxic Betul Tapi belum tentu itu sebagai toxic ya Bu ya Cuman ini gejala awal yang bisa mengakibatkan sebuah toxic relationship Tapi kalau possessive itu kan ranahnya suka ranah negatif ya gitu kan Karena apa ya seolah-olah semuanya harus ada dalam genggaman saya gitu Jadi saya yang mengontrol itu gitu Terlupa bahwa ini tuh manusia Anak ayam aja kalau dikurung berteriak ya kan Nah ini kan manusia yang mempunyai kehendak bebas gitu Begitu jadi kalau misalnya kamu sayang sama orang tersebut biarkan mereka berkembang Ya Biarkan mereka berkembang toh juga pada akhirnya mereka akan kembali lagi pada Curhatnya gini Bu curhatnya saya curhat dikit ya Bu ya Oke Jadi saya pernah sebutin kayak gini Cewek itu jangan digenggam Cewek itu kayak pasir dia bilang gitu Jangan digenggam terlalu erat Betul Kalau digenggam terlalu erat Dia malah jadi luber kemana-mana Betul Nah itu perumpamaan kata sesok satu sosok lah satu seorang Iya super sekalian Itu ada yang ngomong begitu ke saya Gue masalahnya Jadi saya ingat gitu Iya Iya kayak apa ya Kalau kata peribahasa-bahasa Sunda Jika nanggeyendok beberemna gitu kan Misalnya kan ini tangan ya Terus kemudian ini ada telur nih kan Telur kan kalau digini kan dia akan meluberi kemana-mana Tapi telur itu harus di seperti ini gitu Sok dia arahnya kemana Tapi dalam artian masih diproteksi disini gitu Nah terus Masih ditang tayungan Cina Bu Namun gitu tak Enang jadi bahasa Sunda Jadi kayak gitu Terus kemudian yang kadang tidak menyadari itu pak Kadang-kadang orang tuh suka gak nyadar dia itu sedang dihina Oke Iya Gitu kan ya Kok rambutnya dipotong sih jelek banget Jangan pakai baju itu dong Gemuk banget Itu sekali dua kali sih Kayak yang masuk kan Tapi itu kritik yang tidak membangun Gitu kan ya Kalau misalnya terlihat tidak pas kan Kayak kata-katanya kan bisa di Pola komunikasi pun berperan ya Bu Pola komunikasinya berperan gitu Kayaknya kalau pakai baju ini lebih baik deh Kayak gitu kan jadi kan enak gitu ya Nah jadi Meskipun baru ranahnya berpacaran Doesn't mean you give yourself out gitu Enggak Jadi Anda harus jadi diri Anda sendiri dulu Harus punya space terhadap diri Anda sendiri dulu Ketika orang sudah cross the line gitu kan Kemudian mengontrol space Anda itu sudah toxic Pak Ya paham-paham Karena memang yang dianggap hubungan baik itu Kita menerima apa adanya si pasangan ya Cuman untuk mungkin ada hal-hal yang negatifnya Itu harus di cari solusinya Cari solusinya dikomunikasikan dengan bersama-sama Cari solusinya gitu kan Nah itu untuk mengubah sifat-sifat negatif dari masing-masing individu Itu sebutnya mutualismenya disitu Kalau ternyata misalnya dengan berpacaran Tidak menjadi lebih baik Mendingan sendiri Iya sih Jadi it's better be being single Ngemening jadi dua Bu Apa? Ngemening jadi dua aja Nanti lebih ruwet lagi Pak gitu Satu saja sudah ruwet apalagi dua Pak Belum kawin sudah poligami ini Ya kali aja kayak Aduh saya kayak gini Kayaknya saya perlu setelah dibanding Udah kita tanya institusi gitu ya Studi banding gitu kan ya Buang pakai-buang pakai gitu ya Itu masih opsional ya gitu kan Kalau misalnya pada akhirnya Saya mencoba untuk tidak menghakimi Karena gini Kadang orang itu bertahan di suatu hubungan itu Alasannya banyak gitu Misalnya aduh sayang ini udah lama Kayak gitu ya Kalau misalnya putus sih sayang banget gitu Atau malah gini Dia tuh Saya pernah baca artikel kayak gini Bu Jadi Dia tuh udah terlibat dalam satu toksik Ampe-ampe menimbulkan suatu kekerasan gitu ya Cuma mereka gak mau putus Karena mereka pikir Kalau putus itu Takutnya nyakitin pasangannya Sementara kalau mereka masih menjalani itu Kayaknya kalau saya pikir Saling menyakiti Kayak gitu Kayak gitu mungkin ya Bu Iya Gak ada jaminan Pak Gak ada jaminan Kalau misalnya Sudah dalam toksik relationship Sudah ada Kekasaran di situ Terus kemudian memutuskan untuk menikah Itu gak ada jaminan dia akan berubah Orang itu selalu berpikir Bapak Oh mungkin Kalau pada saat nanti menikah mah gitu kan Dia bisa berubah Kalau sudah karakter mah susah Nah ini juga Berhubungan dengan pola asuh Si pelaku pada saat dia Pada saat dia kecil itu seperti apa Nah saya tidak mencoba untuk gender bias ya Tapi memang banyak pelaku itu kan laki-laki gitu kan Tapi banyak juga pelaku perempuan yang agresif Bahkan lebih agresif daripada laki-laki Apa main tangan itu kan tidak hanya laki-laki Cuma masalahnya kenapa pada akhirnya beberapa oknum laki-laki itu Lebih apa ya lebih sering mengeluarkan kekerasannya Karena kita kalau misalnya sama anak kecil Anak kecil laki-laki Kalau dia jatuh di Jangan nangis Kamu laki-laki kamu harus kuat gitu Jadi kesannya ketika laki-laki menangis Itu adalah bentuk dari kelemahan Betul sih Boys don't cry katanya But to me boys do cry Kamu boleh kok nangis Kamu putus cinta sakit hati Boleh nangis Itu menunjukkan kamu itu manusia gitu Bahwa air mata itu kan diciptakan oleh Tuhan kan Jadi kita manfaatkan ciptaannya gitu Untuk supaya feeling better Nah jadi ketika misalnya si anak laki-laki dididik Kamu harus kuat Kamu gak boleh nangis Empati untuk sayang itu Lambat tahun akan terkikis gitu Nah banyak yang ya dari artikel-artikel yang saya baca Atau misalnya dari pelaku yang saya sering ketemu gitu Diperlihatkan seperti itu Nah kita tuh selalu bermasalah dengan maco tidak maco gitu ya Jadi Wah itu kurang laki Nah kayak gitu Misalnya kayak gini deh Ketika laki-laki memutuskan skincare Ya emang kenapa gitu Iya sih Ya kan skincare juga misalnya cuci muka gitu kan Pakai serum atau pakai night cream Saya pikir sih gak apa-apa untuk menjaga kesehatan kulit ya gitu Ini mah gak ada masalah maco gak maco gitu Nah tapi Tapi kok aneh ketika misalnya laki-laki berhubungan dengan kekerasan Merasa lebih maco Nah itu kan konsep yang harus kita perbaiki sama-sama gitu Dan terus kemudian Perempuan itu Selalu terjebak dengan kata-kata manis Kata-kata yang penuh ilusi gitu kan ya Kata Shakespeare bilang bahwa Women fall in love through their ears gitu kan But men falling in love through their eyes gitu Betul Iya bener Jadi Jadi saya berpikir begini pak Oke men falling in love with their eyes Gak aneh juga kalau pada akhirnya Perempuan itu sangat Sangat fashionable Perempuan ingin terlihat bagus Itu salah satu daya tariknya Salah satu daya tariknya itu gitu kan ya Nah tapi Ketika perempuan mendapatkan laki-laki Kadang-kadang fisik itu tidak menjadi hal yang utama Kenyamanan yang menjadi hal yang utama Sehingga pada akhirnya Ada satu poin dia lebih tergantung Nah ketika partner sudah tergantung nih Udah nyaman Udah nyaman Nah kadang-kadang it's hard to let it go Meskipun sudah dalam kondisi yang toksik gitu Ya jadi Kalau misalnya udah mulai menghina Udah mulai bohong Gitu kan ya Udah mulai tipu-menipu Gitu terus kemudian Udah ada pengancaman Meskipun belum sampai pemukulan Itu sudah toksik Dan itu sudah harus diselesaikan Ya Ya emang sih Tadi saya Pembahasannya Kalau misalnya Kalau laki-laki kan emang Lidik kita lebih identik dengan kekerasan Beneran bu Jadi Mas Kurin itu Mas Kurin itu Mas Kurin itu Emang kadang-kadang identik dengan kekerasan Emang itu suatu paradigma yang salah ya bu ya Nah Kalau misalnya terjadi Kan gini Jarang banget terjadi Kayak ya Udah gue dipukul sama cewek gue Itu kayaknya Malu Malu Iya Itu kayaknya ngomongin tadi Cuman kayak gini Ada satu kejadian Kalau misalnya kita ngomongin Laki-laki dan perempuan Ada perempuan Ada cowok yang langsung tiba-tiba curhat Gue diboongin nih Nah gitu Atau gue difitnah nih Sama cewek gue sendiri Nah itu Berarti udah merupakan toksik Dan disitu Posisinya laki-laki itu Menjadi korban Betul Mungkin itu yang bisa Harus Maksudnya harus di Awasi Kita harus lebih aware Sebagai laki-laki Kita harus lebih aware ya Betul Karena perempuan juga jago ngomong juga Oh betul Oh iya dong Gunjingannya emang lebih jago Oh itu Kemampuan kita itu No doubt itu ya Tidak Tidak Terus kemudian Kadang-kadang laki-laki tidak sadar Kalau dia sedang diporotin secara finansial Oh iya Bapak mungkin pernah merasakan Oh pernah Dari coklat sampai Ida coklat lagi Iya gitu ya Pokoknya cuma coklat doang Atau misalnya Ngajak ke mall gitu kan Kayak gini bu Kalau misalnya kita Masuk ke Realita kehidupannya Kayak Beliin aku handphone dong Kalau kamu emang sayang sama aku Itu merupakan sebuah Hubungan yang menuju ke toksik Soalnya ada prasarat Oke Gitu Kalau Kalau Cinta mah tidak ada syarat apapun Cinta itu tidak Tidak ada syarat apapun Cinta itu tidak Tidak mengeluarkan harga apapun Cinta itu tidak menyakiti Tidak melukai Cinta itu kan esensinya adalah giving Oke Masalah You receiving the same thing Itu udah masalah lain Tapi kalau cinta itu kan lebih kepada Bagaimana kita mengekspresikan Rasa kasih sayang kita kepada Orang Orang disini kan Bentuknya bisa siapapun Bisa orang tua Bisa kepada pacar Cuman anehnya Teman-teman ini kan Kadang-kadang Lebih terbuka Memperlihatkan rasa sayangnya Kepada pacar Daripada ke orang tua sendiri Iya Nah itu karena Balik lagi di budaya kita itu Jarang menggunakan Words of affirmation Jadi kalau Jadi ada Ada love language Disini ada Empat bahasa Bagaimana Anda Apa How you receive love And how you give love Nah misalnya Ada tipe orang Yang dia itu Kesulitan untuk memberikan Kata-kata ketika dia sayang sama orang Tapi dia Mewakilnya dengan apa Satu Dengan kasih barang misalnya Atau yang kedua Quality time Ya Yuk saya anterin deh Kemana-mana Kamu sakit Saya temenin Itu tuh cara dia Untuk menunjukkan cintanya Iya Betul Gitu Ya quality time Terus kemudian Atau giving gifts Gitu kan ya Memberikan hadiah gitu Nah Atau physical touch Nah physical touch ini Kalau misalnya Orang tua ke anak Lebih kepada merangkul Gitu kan ya Bahasanya Bahasa tubuh lah gitu Nah Begitupun ketika orang Menerima Kasih sayang Atau menerima cinta Bisa dengan kata-kata Bisa dengan hadiah Bisa dengan Tadi Oh dia sudah menyediakan Waktunya buat saya Atau tadi dengan Physical touch Jadi ada 4 love language Itu Oke Nah orang Indonesia Tidak terbiasa dengan Kata-kata Gitu Orang Indonesia itu Terbiasanya Khususnya hubungan Parenthood ya Khususnya Orang Indonesia itu Misalnya dengan Giving gifts Atau misalnya Dengan quality time Gitu Misalnya Kan kalau misalnya Saudara kita sakit Atau misalnya Siapapun sakit Kita suka buru-buru ke rumah sakit Terus ngasih makan Itu terbentuk cinta Gitu kan Tapi orang tuh berpikir bahwa Cinta mah hanya untuk Diucapkan saja gitu Di Indonesia itu kayak gitu Betul Kayak gitu Emang sih jadi Emang agak Ini cuma kalau saya ngeliat Malah kadang-kadang udah langsung ke Masalah physical touch ya Bu Kalau di Indonesia Anak muda sekarang ya Iya Nah itu yang salah Pak Itu yang nanti Berujung kepada si Toxic relationship itu Oke gitu Emang kayak Kalau pegangan tangan itu Deg-degan banget Bu Kalau lagi pacaran Iya Iya Tapi kenapa kalau sama isi jarang ya Gitu Aduh sebelum saya nikah Aduh Sebelum saya nikah Bu Kalau udah nikah Masih akan pernah pegang Sipa-sipa lagi Tenang-tenang Marisipa bager Tapi emang KDKT itu seru Bu Iya Kalau misalnya gini Dalam pacaran juga bisa terjadi loh Pelecehan seksual Dalam pacaran Iya Terjadi pelecehan seksual Ketika Satu pihak menginginkan Pihak lainnya tidak menginginkan Nah ini yang mungkin Akan lebih sulit ya Soalnya gini Mungkin kalau di luar negeri Seksual Atau seks sebelum Before marriage Itu Before marriage itu Sebenarnya hal yang lumrah Sebenarnya kan Kalau misalnya di luar negeri Cuman kalau dikita kan Itu tabu banget Oh tabu banget Nah masalahnya kayak gitu Masalahnya kalau misalnya Ada korban Pelecehan seksual Waktu lagi pacaran Itu pasti susah banget Ya Bu ngelaporin Kayak Saya emang ngelaporin Cuman saya malu gitu Karena emang Seks before marriage itu Hal yang tabu banget Kan tingkatannya Beda-beda Pak Pelecehan seksual itu Jadi tidak hanya Persetubuhan Pelecehan seksual itu Jadi misalnya Pegangan tangan Kayak tadi Si ceweknya gak mau Cowoknya maksa Itu sudah pelecehan seksual Itu tuh ya Bu ya Iya Di peluk Di peluk Ceweknya gak mau Cowoknya maksa Itu sudah pelecehan seksual Cat calling Itu sudah pelecehan seksual Jadi stage-nya itu beda-beda Nah ketika misalnya Seseorang Bersetubuh Di luar pernikahan Pada awalnya itu setuju Itu memang bukan perkosaan Karena Kata kuncinya setuju ya Sudah ada persetujuan Nah tapi kalau misalnya Ternyata itu Dividiokan Gitu kan Disimpan Dengan alasan itu Untuk koleksi pribadi Itu yang masih belum Masuk ke otak saya Pak Jadi how come Sesuatu yang sangat intim Anda merekod itu Itu buat apa Tapi mungkin bagi sebagian orang Dia kayak koleksi Itu saya juga gak paham ya Nah cuman Banyak pelaku yang Menggunakan itu Kalau dalam relationship Itu sebut dengan Revenge porn Jadi revenge porn itu Adalah Dia simpan Video yang Berbau intimasi itu Ketika si pacarnya Mau putus Mau apa Dia ancam dengan Nanti akan disebarkan Video-video ini Gitu Nah kalaupun Lalu apa yang harus Kita lakukan Kalau itu terjadi Ya harus cepat-cepat Melapor gitu Meskipun pada akhir Memang ada konsekuensi ya Konsekuensi kan Orang-orang pada tahu kan Tetapi Lebih baik Segera melapor Bahwa Anda Diancam Dengan disebarkan Video ini Daripada Anda terus Tunduk kepada Pelaku Sehingga pelaku Terus memanfaatkan Tubuh Anda Ya Gitu Jadi lebih baik Seperti itu Kalau misalnya Anda Belum berani untuk Lapor ke polisi Kan ada LSM-LSM Yang memang peduli Terhadap perempuan Gitu Jadi Atau misalnya Kalau Anda mahasiswa Anda boleh Ngomong sama Dosen wali Atau misalnya Dosen yang memang Anda bisa ajak Ngobrol Siapa tahu Dosen tersebut Punya link-link itu Atau bisa ke bagian Counseling juga Atau bisa ke bagian Counseling Bisa itu ya Jadi kan Counseling juga Bukan cuma Ngebahas Soal akademi Cuma ngebahas Yang lebih Lebih pribadi Lebih pribadi Juga bisa Counseling kita Karena kalau misalnya Pelaku ini pada akhirnya Menyebarkan Pelaku ini Jadi kalau secara hukum Pelaku ini akan terkena Undang-undang ITE ya Karena akan mentransmisikan Undang-undang ITE Plus undang-undang pornografi Gitu kan ya Nah Tapi ada masalah ini Pak Reza Kadang-kadang ada Victim Blaming Victim Blaming Jadi Victim Blaming itu Menyalahkan korban Alih-alih korban Mendapatkan perlindungan Malah disalahkan Nah padahal Biar saja Hakim yang menjadi Apa ya Judging Hakim saja gitu Kita tidak perlu Menghakimi orang tersebut Gitu Toh Kalau dalam kacamata saya Dia korban Karena bisa jadi Ketika mereka melakukan Persebuhan Bisa jadi kan Di dalamnya ada intimidasi Ada manipulasi Sehingga pada akhirnya Orang itu mau Kita kan gak pernah tahu Gitu Tapi Kadang-kadang Orang ramai-ramai Menghakimi si perempuan ini Gitu Kamu sih Mau digini-gini Kayak gitu Jadi ketika itu Sudah terjadi Bukan kata-kata Kesalahan Bukan Victim Blaming Yang harus didapatkan Oleh korban Tapi Pertolongan Gitu Supaya si korban Muncul lagi Apa Kepercayaan dirinya Lagi Jangan terus terpuruk Gitu Karena akan berujung Kepada Kalau itu tidak tertolong Pak Itu akan berujung Kepada depresi Jadinya Menyakiti diri sendiri Menyalahkan diri sendiri Bunuh diri Bunuh diri Pada yang paling persis Saya pikir bunuh diri Betul Banyak kan kasus-kasus bunuh diri Yang karena Begini backgroundnya Gitu Oke Nah Saya mau Ngelihat kok Tadi kan kita ngebahas Tata dari kacamata korban Nah kalau dari kacamata Tersangka Atau pelaku Pelaku si Toxic relationship ini Itu Ada yang bisa dibenarkan Atau tidak Kayak anggapannya gini Ada satu orang Melakukan kekerasan Itu karena dia Sebenarnya Tidak Dia punya kekurangan Untuk pengontrolan emosi Jadi saya gampang marah Jadi saya misalnya Saya macet Kesel Nah dia melampiaskan Kamara tersebut Ke pasangannya Gitu Itu Tidak ada kasus apapun Dengan pasangannya Cuman emang gara-gara itu Gara-gara macet Marah-marah Marah-marahnya Di pinggirnya ada pasangannya Kesitu Nah itu Itu kan udah pasti masuk Ke toxic relationship kan Nah kalau kondisinya seperti itu Kayak gimana Bu Misalnya orang-orang Pelaku yang emang dia Tidak memanfaatkan sesuatu Untuk pribadinya Cuman ya itu Karena kondisi Kesehatannya lah Kayak gitu Dibilang kayak gitu Kondisi kesehatan Secara psikologis maksudnya Ya secara psikologis Ketika dia punya masalah itu Seharusnya dia Sudah Patut penuga Bahwa dia butuh pertolongan Dengan dia Mengekspresikan itu Kepada pasangannya Itu bukan justifikasi Itu Itu tetap salah Dan ketika pasangan Yang mendapatkan itu Jangan pernah berpikir Oh Dianya lagi marah Oh Karena begini Karena kalau misalnya Selalu berpikir seperti itu Nantinya akan bertumpuk pak Gitu Jadinya dia akan berpikir bahwa Oh gak apa-apa dipukul Oh gak apa-apa dipukul Resiko Orang lagi marah Gak ada gitu Balik lagi Kalau kamu cinta sama orang Sayang sama orang Gak akan ada pemukulan Terlepas misalnya Kamu punya masalah atau tidak Itu kan bagaimana Kita bisa Mengolah emosi kan Gitu Nah Orang juga kadang-kadang Suka terlupa bahwa Sekali Anda melakukan penganiayaan Ancaman hukumannya ada Gitu Ya terlepas bahwa Anda itu Pacaran atau tidak Itu ada ancaman hukumannya Mau itu dilakukan secara Fisik Atau mau dilakukan secara online Itu juga ada gitu Ataupun secara sikis Ada ancaman hukumannya Bullying secara online Betul Betul Memang sekarang udah ngeri banget sih Bu Nah Gini hubungannya Berarti kalau misalnya kita hubungan Masuk ke arah Ini bukan hubungan pacaran Cuman kayak Cara mendidik orang tua Yang dengan menggunakan Kekerasan fisik juga itu Sebenarnya udah Masuk ke toxic relationship ya Bu Betul Karena gini Kan Anak itu kan ada tahapan-tahapannya Ya ada yang disebut dengan Apa Bayi Kemudian Batita Bukan bugger Bawang-bawang-bawang-bawang Bukan Bukan gitu kan Ari Ya Ari Bawang-bawangnya Ada anak-anak Biasalah gitu Ada anak-anak itu Kalau anak-anak diem Itu malah Dipertanyakan loh Iya sih Bu Saya takut Karena saya diem Itu Iya ponakan saya aja Kalau misalnya 15 pertama dia diem Ini ngapain ya Gitu kan Anaknya memang Didesain aktif gitu Nah Orang tua di Indonesia itu Mungkin Mungkin gitu kan Sebagian besar berpikir Bahwa anak itu adalah Properti pribadi Ya Kan saya yang mengurus Kan saya yang melahirkan Anda tahu apa Terlupa bahwa Anak ini Secara konstitusi Itu dilindungi Bahkan ada konvensi Internasional untuk anak Ya Internasional convention On the right of the child Gitu kan Nah Di dalamnya juga termasuk Bagaimana Mengasuh Anak Gitu Mendidik anak Memang tidak ada sekolahnya ya Untuk mendidik anak itu ya Cuman Kita harus paham bahwa Anak ini adalah Manusia Yang pada akhirnya Dia akan Berkembang Akan menjadi manusia dewasa Jadi ini Tadi ngebahas soal Pola didiknya Pola didik Ini kalau zaman dulu Pola didiknya kan emang Keras ya Nah mungkin ini yang mengakibatkan Toxic relationship di pacaran Kenapa si anak remaja ini Melakukan kelasan terhadap Pasangannya Mungkin karena didikan Waktu dulunya juga seperti itu Atau melihat bagaimana Pola orang tua berkomunikasi Nah itu Makanya kenapa susah dirubah Disebut karakter itu Karena memang Sudah susah dirubah ya Bu ya Karena dia dididik Dia membaca lingkungan Sejak kecil ya Bu ya Dan berakibatnya Waktu remaja sekarang Itu Kan anak-anak kayak Mereka melakukan Apa yang mereka lihat Mereka melakukan Apa yang mereka dengar Dan mereka melakukan Apa yang disuruh Anak-anak itu Belum ada proses Filter dalam dirinya Bahwa apakah ini baik Apakah ini tidak baik Yang penting Dia ingin lakukan itu Sekarang misalnya Anak pareze yang batita Jangan kesitu ya Itu banyak air Eh malahnya Dihajar Iya emang Disengajain Boleh kayak gitu ya Tiba-tiba Ya udah dilakuin aja gitu Iya gitu Dan sambil cengar-cengil Kadang-kadang greget Cuman kesel gitu Iya Jadi kita juga harus Apa memberikan pengertian Sesuai dengan usianya ya Gitu Toh juga pada akhirnya Mungkin mereka Secara akal Masih belum terbentuk gitu kan Tapi kan secara insting Mereka sudah Sudah terbentuk gitu Kalau misalnya Ternyata Jatuh Kesitu Jatuh gitu kan Bisa jadi Dia gak akan Kesitu lagi Bisa jadi Tapi ada juga yang Yang adventure kan Anak-anak Tapi gini loh pak Semakin Semakin anak banyak nanya Semakin anak Ingin mencoba Itu tuh Tanda-tanda kecerdasan loh Itu tuh Iya Jadi jangan Kalau misalnya Apa sih nanya melulu gitu Gak cerewet Ini apa Itu apa Ini kenapa gitu kan Udah deh Jangan nanya aja Nah makanya kan Orang tua juga harus Tercukupi ya Informasinya ya Khususnya perempuan pak Soalnya pasti Sekarang Pasti kalau misalnya Anak di rumah Nanyanya kan Ke istri ya Ke mama Ke ibu gitu Kalau misalnya perempuannya Tidak tercukupi Secara informasi Nanti dia nyari di luar Gimana Nah itulah Kenapa pendidikan itu Penting untuk Kaum perempuan juga Betul Jadi kalau kadang-kadang Suka ada pertanyaan Ya Cewek Sarjana mau jadi Ngapain sih Ntar juga jadi Orang tua Ternyata Itu konsep yang salah Itu tuh penting banget Mau anaknya jadi Pelaku toksik Ya Mendingan Orang tuanya terdidik Iya Jadi Komunikasi itu Sangat penting Gini Ada Beberapa Alumni mahasiswa Yang Saya selalu Keep in touch Dengan mereka ya Ah bu Saya mah hanya Full time Mom saja Ibu rumah tangga Saja Jadi ilmunya Tidak kepakai Saya selalu bilang Bahwa kata siapa Ilmunya tidak terpakai Anda punya anak Dan anak Anda itu Berhak untuk mendapatkan Ibunya yang cerdas Karena wanita itu Ibu itu Dalam madrasah bagi Anak-anaknya Gitu kan Jadi ilmu itu Pasti akan berguna Bagi anakmu Setidaknya Ketika Kata Nelson Mandela Ketika kamu mendidik Satu perempuan Berarti kamu Menitipkan Satu generasi Iya Betul Jadi Jangan Jangan pernah Down Ketika misalnya Pada akhirnya Anda memutuskan Untuk menjadi Ibu rumah tangga Karena ibu rumah tangga Juga sekarang harus Multitasking Gitu kan Nah Terus speaking about Ibu rumah tangga Ya Pak ya Banyak sekarang Pelaku-pelaku Hoax dan hate speech Itu ibu rumah tangga Itu saya sedih sekali Ya loh Sedih pisan Karena ketika Pekerjaan sudah selesai Kan mereka pegang HP Terus kan mereka Mungkin WhatsApp grupnya Kan banyak Dimana-mana Dapat kirim Dapat kirim Tanpa dilihat lagi Apakah ini Valid atau tidak Gitu Dan Kayaknya ibu-ibu rumah tangga Juga harus Diberikan Edukasi hukum Mengenai Bagaimana Supaya dia Memfilter berita ini Bohong atau tidak Gitu Ini beda lagi Konteksnya Ini konteksnya soal Mungkin berkaitan Dengan undang-undang ITE Ya Bu Soal hoax dan lain-lain Cuman emang Ternyata Hubungan manusia itu Complicated Jadi kita Ngebahasnya dari soal Awalnya pacaran Pacaran Ternyata Yang terbentuk Waktu pacaran itu Di saat setermaja itu Emang karena didikan Kita di lingkungan Terdekat Mulai dari kecil dulu Pendidikan seperti apa Makanya semuanya Berkesinambungan Kalau saya lihat ya Bu Nah ini yang harus Dipahami sih Sebenarnya Sama teman-teman semua Cuman Yang terakhir sih Bu Apakah kebenaran Kalau misalnya sudah terjadi Dalam hubungan pacaran Toxic relationship itu Sudah terjadi Hal-hal yang negatif Sampai kekerasan Ataupun Yang lebih Minor lah Kayak diboongin Atau malah Diporotin Mungkin itu gak kerasa Nah ini yang banyak Terjadi mungkin Yang diporotin Atau diboongin Bu Atau malah Diposesif yang tadi Bilang Sama Ibu Itu juga sering terjadi Di anak-anak remaja Nah Apa sikap yang harus diambil Apakah emang harus Udah lah Pisah aja Atau mungkin tadi Pembahasannya Udah lah Cobain dulu aja Mungkin nanti berubah Nah Kalau menurut Ibu Lebih baik Yang mana sih sebenarnya Kalau udah terjadi Hal-hal seperti itu Di luar kekerasan Di luar Kalau pukulan sih Saya pikir Udah lah Putus aja Cuman kalau hal-hal Lebih minor Itu mendingan kayak gimana Kalau gejala sudah bohong Putus aja Karena Biasanya kalau orang sudah bohong Dia akan melakukan Kebohongan-kebohongan Yang lainnya lagi Gitu Karena Suatu hubungan itu kan Landasannya itu trust Gitu kan Kalau misalnya Landasannya itu Sudah tercoreng Akan Akan susah rasanya Untuk percaya lagi Gitu kan Nah Ada juga nih Begini tipe orang Yang dia tetap Bertahan di hubungan Seperti itu Karena Dia tuh gak bisa Kalau gak punya pacar Ada loh yang kayak gitu Harus itu punya pacar ya bu Iya Jadi Saya tuh gak bisa bu Kalau saya gak punya pacar Saya harus punya pacar Terus kebutuhan kamu Punya pacar apa Gitu kan Ya Ya seneng bu Pengen ditanyain Udah makan atau belum Kan lucu gitu Itu kan temen bisa Kayak gitu Jadi kita sendiri Memang harus bisa Mengidentifikasi Apakah saya ini Korban atau tidak Makanya harus sering-sering Ngobrol sama orang Gitu Sharing Harus sharing sama orang Tapi orangnya juga Jangan yang orang yang Ember juga gitu ya Yang malah Malah menjerumuskan Kan Kita kan bisa memilih Ya kira-kira orang-orang Yang seperti apa Yang memang Gampang untuk Di Ajak bicara Terus kemudian Begini Balik lagi Tadi saya bilang Emang kenapa Kalau being single Gitu kan ya Being single Tapi misalnya Anda happy Dengan diri Anda sendiri Anda lebih Konsentrasi dengan kuliah Anda lebih Konsentrasi kepada Cita-cita gitu You just go ahead Tapi ketika Anda memang memutuskan Ingin punya pacar Ya memang cari pacar yang Sehat Sehat lahir patin Gitu kan Hubungannya yang Yang sehat Karena Awalnya Awalnya Toxic atau tidaknya itu adalah Pada saat kita memilih Seseorang Untuk menjadi pasangan kita Oke Gitu Kalau pengalaman saya sih Bu ya Kayaknya pacaran saya gak pernah Melah jadi makin positif Pada awalnya Anda bucin Enggak nih Entah kenapa ya Bu ya Dari zaman SMA Kalau saya pacaran nih Ini ngomongin soal Apa ya Prestasi akademik Misalnya Saya tuh kalau misalnya Belum pacaran Untuk itu gitu ya Itu ranking Setelah ranking Maksudnya Zaman dulu kan ranking itu penting ya Yang satu dua tiga lah Nah setelah pacaran Saya urutan ke empat puluh Bu Langsung Dari dua ke empat puluh Itu mungkin Mungkin bisa aja Pak Reza Ini ya Ketika ada masalah itu Dipikirin gitu ya Atau misalnya Atau misalnya Misalnya tipe orang yang Gak bisa Distracted gitu Jadi kalau terdistraksi Kurang fokus gitu Apa gimana Kayaknya karena lagi SMA Kan lagi susurunya aja sih Bu kayak Yaudah main aja sekarang Daripada belajar Nah kayak gitu Dan Lucunya gini Pasangannya tuh Misalnya saya ranking dua Pasangan saya tuh ranking tiga Nah itu tuh Sama anjolok bareng Bu Kita empat puluh Pasar saya empat satu Ya lo Itu kayak gitu Jadi emang Diluar soal toksiknya juga Cuman kita kayaknya Selebih was Bukan lebih waspada Cuman kita selebih dewasa Dalam memilih Prioritas Aktifitasnya Prioritas Betul Jadi ya pacaran boleh cuman Kita harus tetap Tetap apa ya Tetap Kita harus tetap Teguh atau bukan teguh Bahasanya apa ya Kayak stick to the plane lah Iya betul Rencana awal kamu apa Kalau kamu pengen lulus cepat Kalau pengen ke melaut Ya udah Boleh gitu pacaran Cuman jangan lupa Rencana awal Kalian tuh apa Karena kalau semakin Semakin kita memoles Diri kita Semakin kita memoles Kualitas diri kita Itu yang akan datang Yang baik-baik pak Karena cahaya itu Akan menerima cahaya Kalau kata Quran Gini ibu Laki-laki yang baik Untuk wanita yang baik Wanita yang baik Untuk laki-laki yang baik Betul Nah jadi Terus bagaimana Kalau misalnya ternyata Perempuan yang baik Ketemu semua laki-laki yang tidak baik Gimana? Nah itu ujian Iya Itu kan jatuhnya ujian Bagaimana kita bisa Bisa melewati itu Tapi Kalau misalnya Kata kuncinya Kalau sudah melewati Sudah yang toksik itu It's oke Bahkan menurut saya Gini Saya bukan orang yang Anti perceraian ya pak ya Gitu kan Tapi Kalau ternyata Dengan bercerai itu Akan menjadi lebih baik Bagi kedua belah pihak Kenapa enggak gitu Daripada Tetap menikah Tapi saling menyakiti Dan anak melihat Saling menyakiti Situ sama lain Gitu Kalau misalnya Kadang-kadang Nah ini lagi masalahnya Kadang-kadang Orang-orang Indonesia itu Ketika ada masalah Dengan pernikahan Mereka tuh Enggan untuk Ngobrol dengan Konsulan pernikahan Itu karena budaya kita sih Bu ya Iya Padahal Gak apa-apa gitu ya Karena kan Menikahnya kan Dua orang asing ya Iya Dua orang asing Disatukan gitu Dalam satu rumah gitu kan Learning Never ending Proses gitu ya Jadi kan ketika misalnya ada Ada friksi disitu ya Butuh orang ketiga Orang ketiganya memang Orang ketiga yang memang Untuk membantu gitu Jadi jangan orang ketiga yang memang Nantinya malah meracuni Enggak gitu Orang ketiga yang bisa saja Konsultan pernikahan Nah kalau pacaran Orang ketiganya Teman kalian yang memang Dia objektif Dalam memberikan Opini gitu Cuman itu pasti agak Lebih sulit Kalau misalnya kita nyeri teman yang objektif Karena kalau misalnya di perceraian Kita pasti ke ahlinya lah Atau ke pakarnya Cuman kalau belum tentu Teman-teman kita juga Sebagai pakarnya Nah ini Maka agak lebih komplik Jadi mendingan sih sebenarnya Kita udah aware Kita udah sedar sendiri Kayak Oh udah gak benar nih Udah lah putus aja Yang ngapainnya kayak gini Perceraian itu adalah hal Yang gak disuka oleh semua orang Betul Cuman bisa menjadi suatu solusi Sebenarnya Betul Ihtiar kan Iya kan Jadi Saya membantu teman-teman saya yang bercerai Gitu kan Backgroundnya ya KDRT Backgroundnya komunikasi yang tidak jalan Gitu kan ya Daripada mereka Kan hidupnya harus bahagia tuh pak Itu kan ya hidupnya harus bahagia Supaya kita Gak usah banyak uang Gak usah banyak uang Oh gak usah bahagia Saya emang dikasih kopi aja Saya udah bahagia pak Kopi sama bala-bala hanit Saya udah bahagia pak Gitu kan ya Karena itu Itu akan Menular gitu Akan menular Energinya akan menular Kepada orang lain juga Gitu Jangan pernah berpikir Anda mencari seseorang Untuk melengkapi kebahagiaan Anda Enggak Anda sendiri harus bahagia dulu Jadi ketika Anda sudah bahagia Ketemu sama orang tepat Anda berbagi kebahagiaan Karena ketika Anda menuntut orang Untuk membahagiakan Anda Ketika itu tidak tercapai Sudah mulai ada masalah tuh Karena Anda terlalu menuntut orang itu Untuk membahagikan Anda Gitu Jadi masing-masing pihak Sudah harus Konten dengan masing-masing Jadi ketika bertemu ya Mutual itu tadi Simbiosis mutualisme Jadi malah berujung ke Apa ya Menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik Kalau di masing-masing mungkin kayak gini Bu ya Kayak ada IPK-nya misalnya Satu koma gitu ya Atau IPK-nya kecil gitu Kayaknya saya harus pacaran deh Biar IPK-nya jadi besar Itu kadang-kadang salah juga ya Bu ya Oh salah Itu justifikasi yang salah juga gitu ya Bisa jadi nanti satu koma Kalau nol koma gimana Kalau ketemu semua pacaran yang salah gitu ya Jadi nanti jadinya punya tuntutan kayak gini Pokoknya saya kalau pacaran Pacar saya harus bisa ngebantu saya IPK-nya jadi tiga Nah takutnya ada tuntutan seperti itu ya gitu Atau dia menuntut Kemudian jadi pacar saya dong sekarang harus ngingetin saya buat kuliah setiap hari Atau malah bantuin ngerjain tugas saya nih sekalian gitu Bantuin ngerjain ya bukan mengerjakan tugas ya Bantuin ngerjain bukan mengerjakan Ada tuh kasus-kasus yang Saya kan tau tuh mahasiswa yang ngerjain apa yang gak ngerjain gitu kan Eh taunya pacar yang ngerjain gitu kan Itu sering Bu Ya itu gak sehat itu Cuman ya mereka pikir masih lumrah lah Kadang-kadang orang-orang gak sadar toksik ini karena mereka pikir itu lumrah di kita Iya harus disadari pak gitu Dan harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa Anda itu berharga loh Anda itu sangat berharga Anda itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan bentuk yang sesempurna mungkin Gitu kan karena kita itu Kadang-kadang kita selalu terfokus dengan apa yang kita gak punya Iya Daripada apa yang kita punya gitu kan Nah misalnya Anda sekarang lagi sendiri Anda melihat orang yang sudah punya pasangan Hanya karena Anda sendiri bukan berarti itu at the end of the world Enggak bisa jadi Tuhan itu sedang menyiapkan waktu yang terbaik buat Anda Tapi sekarang Anda konsumsi dulu deh ke yang ini gitu Bisa jadi orang yang sudah berdua itu malah gak sehat hubungannya gitu kan Karena kalau loneliness itu bukan masalah dia punya pacar gak punya pacar pak Loneliness itu sesuatu yang Anda rasakan di dalam diri Anda Meskipun kita punya pasangan tapi pasangannya tiis-tiis aja juga kulkas gitu kan Enggak susah komunikasinya kan gitu ya Jadi saya punya pacar tapi kok gak punya pacar ya gitu ya Gak pernah menghubungi yang ghosting Kalau sekarang itu masalah yang ghosting Jadi ngilang aja gitu Nah itu udah gak sehat gitu karena komunikasi kan tidak jalan Jadi saya hanya ingin memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa dan mahasisi Bahwa setiap diri Anda itu adalah berharga Setiap diri Anda itu bernilai gitu kan Setidaknya kalau Anda tidak mencintai diri Anda sendiri Coba lihat orang tua deh Orang tua sudah sesusah itu mendidik Anda Kan kasihan kalau pada akhirnya Anda melakukan hal-hal yang cukup bodoh gitu untuk mengecewakan mereka Jadi ketika Anda kecewa Anda diputuskan gitu ya Gak apa-apa gitu Itu bagian dari perjalanan hidup Tapi jangan pernah berpikir bahwa kita itu gak berharga Pak gitu Jangan pernah Jadi emang kita bisa menghargai ini sendiri ya Bu ya Jadi mungkin ini bisa dipembahasan buat konten selanjutnya Bu ya Kalau bisa kita ada waktu lagi Ini kita menarik buat ngebahas Soalnya saya juga udah baca-baca beberapa waktu kebelakang Soal self-love mungkin ya Bu ya Jadi self-love itu emang Suatu hal yang harus Bukan harus Kayaknya udah wajib kalian pikirin gitu Untuk menghargai diri sendiri Karena waktu kita bisa menghargai diri sendiri Kita juga bisa menghargai apapun yang ada di lingkungan sekitar kita Itu gak cuma hubungan ya Bu ya Kita menghargai suatu sikap, suatu keadaan Itu beneran bisa And you have to learn how to say no Yes, itu susah Itu susah Itu susah Itu kalau Gak enakan Jangan jadi people pleaser Gitu kan Karena it's impossible To please everybody Gitu kan ya Jadi you have to learn how to say no Ketika misalnya dengan teman Anda meminta Atau pasangan Anda meminta A Tapi Anda yang gak mampu Anda yang gak mau Just tell no gitu kan Nantinya ketika Anda melakukan itu Jadinya beban kan jadi gak sehat Malah terpaksa melakukannya Wah panjang banget Soalnya ini memang terjadi di kehidupan kita Atau waktu di masa lalu kita Untuk umuran kita ya Bu ya Pernah terjadi gitu Kalau untuk umuran teman-teman mahasiswa Kayaknya sedang terjadi Nah untuk yang sedang terjadi Kalian harus lebih was pada soal toxic relationship ini Harus lebih aware Apa yang harus dilakukan Kalau emang harus putus Ya putus aja sih gitu Ya Karena emang pasangan itu Ya namanya juga jodoh kita gak pernah ada yang tuh ya Bu ya Betul Itu Udah lah itu Masalah goibnya udah pasti dapet lah Kalau masalah jodoh ma gitu Cuman jangan ragu buat Jangan takut buat kehilangan Karena pasti ada penggantinya gitu Super sekali Terima kasih